Hai Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita bikin putri salju ini adalah putri salju Sultan teman-teman karena ini pakai kacang mede dan pakai keju rasanya benar-benar enak gurih wangi kriuk kriuk gimana caranya penasaran ya ini adalah request paling banyak dari teman-teman jadi hari ini saya bikin khusus untuk kalian yuk kita mulai gimana caranya pertama-tama kita siapin kacang mede nya dulu ya ini ada kacang mede mentah yang saya baru beli di pasar sebanyak 100 gram kita cuci bersih lalu kita angkat ini sebentar aja cucinya cuma untuk membuang debu-debu yang ada di kacang ini lalu kacang ini akan kita sangrai hanya untuk mengeringkan air yang bekas kita cuci tadi ya juga supaya lebih gampang pada saat kita tumbuk nanti lebih garing kacang gitu dan juga nanti pada saat di oven dia lebih harum kalau sudah dingin kacang ini akan kita tumbuk ya ini karena tumbukannya bekas saya numbuk bumbu jadi saya tatakin plastik ya supaya nggak bau nah ini akan kita tumbuk sampai dia halus apabila kalian punya chopper atau food processor bisa dipakai ya teman-teman jadi lebih memudahkan kalian nah ini kebetulan saya memang ada gilingan untuk kopi ini gilingan ini udah lama banget saya punya dulu waktu saya jualan makarun saya giling sendiri almondnya jadi saya pakai ini jadi supaya lebih gampang dan saya enggak terlalu capek saya pakai ini ya teman-teman ya kacang medenya tidak perlu terlalu halus jadi nggak perlu disaring tapi juga jangan terlalu kasar ya karena ini putri salju Sultan jadi kita akan pakai keju biar rasanya lebih enak nah ini saya pakai 30 gram saja kalau kalian mau pakai lebih banyak bisa sekitar 50 gram ini akan kita parut kasar dan kalau bisa kita simpan dulu di kulkas ya supaya tidak mudah patah Hai sekarang kita akan bikin adonannya ya di sini ini saya pakai blueband 100 gram ini kalian bisa ganti pakai apa saja ya ini margarin 100 gram kemudian saya pakai wisman 50 gram dan saya pakai korman 30 gram ini kalian bisa ganti bisa bolak-balik jadi kalau kalian mau lebih premium lagi kalian bisa wismannya yang 100 bluebandnya yang 50 lalu kita akan tambahkan gula halus 70 gram ini udah cukup manis ya karena kan nanti di luarnya ada taburan gula nah ini akan kita blender enggak perlu lama-lama ini hanya sampai dia creamy saja kira-kira 1-2 menit dengan kecepatan tinggi ya teman-teman bila dirasa sudah cukup creamy kita masukkan kacang medik kita ke dalamnya lalu kita akan blender lagi hanya hingga tercampur rata saja Hai sekarang kita akan campurkan keju parut yang tadi sudah kita taruh di kulkas kita campurkan dengan terigu sebanyak 200 gram dan maizena 30 gram ini akan kita aduk-aduk supaya kejunya ini tidak gampang patah ya teman-teman aduknya asal aja nggak usah sampai benar-benar rata nggak papa ini akan kita campurkan ke dalam adonan mentega kita lalu kita aduk-aduk sampai dia menggumpal menjadi satu kalian bisa aduk dengan sepatula atau dengan tangan karena saya udah kebiasaan aduknya pakai tangan jadi saya nggak betah kalau pakai sepatula jadi ini akan saya aduk dengan tangan ya Nah di sini saya lihat sepertinya adonan ini kurang terigu jadi agak sedikit kelembekan nah saya tambahkan lagi terigu sebanyak 25 gram jadi nanti total terigu yang kita pakai adalah 225 gram hingga 250 gram jadi nanti kalian pada saat bikin lihat ya seandainya kalian merasa kelihatannya ini masih basah masih lengket bisa kalian tambahkan terigu jadi jangan berpatokan Oh kata ayo masuk ayo makan nih cuman 200 gram jadi kalian tetap kekeh di 200 gram tidak bisa seperti itu bisa saja ada hal-hal lain yang menyebabkan adonan kalian lebih lebih cair gitu lebih lebih lembek lah daripada adonan saya jadi kalau terasa agak sedikit lembek kalian tinggal tambahkan terigu sedikit tapi tambahinnya jangan banyak-banyak sekitar 25 hingga maksimal 50 gram setelah adonan terasa cukup kalis adonan ini akan kita istirahatkan selama 30 menit bisa di tempat biasa bisa juga ditaruh di kulkas setelah 30 menit saatnya kita cetak ya teman-teman ini kita akan padatkan dulu ini harus ya jangan sampai dilewatkan kita padatkan dulu supaya hasilnya bagus dan kalian lihat sendiri disini adonannya harus mengkilap jadi dia nggak lembek pokoknya enak banget lah jadi cetaknya dia nggak keras nggak lembek dan dia kelihatan banget mengkilap nah ini kita taburin terigu dulu supaya nggak nempel ini kita pakai 2 plastik saya pakai plastik ukuran 2 kg yang saya belah saya buka jadi seperti ini nanti terserah kalian bagaimana caranya disini saya pakai cetakan putri salju ya saya beli di pasar nggak mahal harganya cuma Rp10.000 ini gampang banget kasih terigu dulu supaya nggak nempel lalu kita akan cetak-cetak seperti ini supaya rapi hasilnya kita akan balik adonan ini jadi nanti pelan-pelan kita akan buka plastik yang bawahnya ini supaya tidak ada adonan yang menempel di plastik jadi adonan kita akan mulus hasilnya seperti ini lebih mudah daripada kita ambil dari atas jadi kita ambil dari bawah itu semua adonannya rata kalau kita ambil dari atas kadang-kadang adonan bawahnya itu nempel di plastik jadi cetakan kita rusak seperti ini gampang ini hasilnya saya mak tata di dua nampan ya karena saya akan gunakan oven di oven tangkering dan di oven gas untuk oven tangkering ini saya pakai pasir di dalam dan pasir di atas suhu 150 derajat selama 30 menit dan untuk oven gas ini suhunya sama 150 derajat tapi hanya 25 menit saja sambil nunggu adonan kita mateng kita siapkan gulanya dulu ya ini saya pakai gula donat gula donat ini dia tidak menempel jadi dia halus berseperti agak-agak dingin gitu ya Nah kita perlu gula halus maksud saya gula donat 200 gram dan kita akan tambahkan susu bubuk sebanyak 50 gram tetapi andai kata kalian tidak punya gula donat gula dingin kalian bisa pakai gula halus tidak apa-apa tapi gula halusnya harus disaring dulu ini sudah kelihatan tuh coklat-coklat teman-teman kalian bisa lihat kejunya sudah mulai matang kacangnya juga sudah mulai matang ya matangnya hampir sama yang di oven gas ataupun di oven tangkering jadi penggunaan pasir itu benar-benar bermanfaat sekali untuk oven tangkering setelah matang kita langsung angkat dan langsung kita masukkan ke dalam gula ini ya teman-teman kalian bisa masukkan sebagian-sebagian sedikit-sedikit seperti ini supaya dia tercampur rata ya ini kita masukkan pada saat matang jadi begitu matang kita angkat lalu kita masukkan ke dalam gula ini sambil kita aduk-aduk kira-kira seperti ini adonan ini kan masih panas jadi kita akan taruh lagi di nampan supaya dia dingin jadi jangan sampai dia masih panas terus di dalam gula ini ya jadi nanti lama dinginnya ini kita akan keluarkan kita taruh di nampan kita rapikan supaya dia cepat dingin kira-kira seperti ini teman-teman lalu atasnya kita akan kasih gula halus tadi yang sudah kita campur dengan susu bubuk ya pakai ayakan jadi seperti ini jadi ya seperti hujan salju gitu teman-teman jadi supaya dia benar-benar seperti putri salju jangan lupa kita kasih saljunya putri salju cantiknya tuh kalau ditempatkan di toples yang bulat dan caranya kira-kira seperti ini teman-teman kalau seandainya kalian bisa menatanya lebih cantik itu lebih bagus saya hanya bisa mengajarkan seperti ini ya teman-teman ini kira-kira ya biasanya yang saya bikin tuh seperti ini untuk lapisan kedua dan seterusnya kita taruh di tengah-tengahnya ya teman-teman kira-kira seperti ini jadi supaya dia kelihatan rapi dan tidak goyang-goyang kita taruh di antaranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata toples ini isinya banyak ya teman-teman ini sudah hampir penuh tapi dia nggak penuh banget jadi saya isi lagi atasnya ini satu resep menghasilkan satu setengah toples ini jadi kalau kalian mau bikin tiga toples kalian bikin dua resep kalau satu resep satu toples bisa dijual setengahnya makan sendiri supaya lebih cantik atasnya ini kita akan taburi lagi dengan saljunya ya teman-teman supaya dia tuh kelihatannya lebih menggiurkan gitu ini dia hasilnya teman-teman saya udah cobain rasanya enak banget selain enak ini juga bikinnya gampang sekali ya nah dari satu toples ini ini isinya banyak sekali teman-teman setelah saya timbang ternyata beratnya tuh lebih dari 500 gram ya mungkin banyak karena banyak gulanya juga kali ya akhir kata terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe jangan lupa di share like dan komen dan untuk kalian yang baru bergabung selamat datang semoga kalian betah di tempat saya dan jangan lupa kalian bisa cek video-video saya yang sebelumnya saya banyak posting mengenai kue kering semoga kalian suka ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati